Kampanye Pilgub DKI 2017 Putaran Kedua sudah dimulai. Bagaimana persiapan para pasangan calon untuk menghadapi pertarungan ini? Dari sisi strategi, masing-masing calon sudah mengantungi strategi guna meraih hati masyarakat. Ani Sandi mengaku telah mempertahankan strategi putaran pertama yang tergolong kuno, yaitu penyuluhan visi-misi dan program kemasyarakat dengan cara belusukan bagi-bagi kaos dan stiker. Inovasi-inovasi yang akan kita lakukan itu adalah inovasi-inovasi yang juga banyak sudah dikerjakan di banyak tempat tapi belum dilakukan di Jakarta. Sementara Ahok Jarot lebih memilih kampanye senyap, di mana kampanye mereka tidak mau diliput media dan kampanye lebih difokuskan ke media sosial. Masyarakat dia nggak tanya visi-misi kita lagi, Jadi dia udah ngerasakan di rumah sakit, sekolah, urus izin. Pertanyaannya adalah, berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan? Pada putaran pertama, Ani Sandi memiliki dana kampanye sebesar 65,3 miliar rupiah. Uang tersebut adalah hasil dana patungan, di mana Anis mengeluarkan uang sebesar 400 juta rupiah dan Sandi mengeluarkan uang sebesar 63,3 miliar rupiah. Sementara sumbangan dari para partai pengusung, partai Gerindra misalnya, mengeluarkan uang sebesar 750 juta rupiah dan partai keadilan sejahtera atau PKS juga turut menyokong dana sebesar 350 juta rupiah. Pada putaran kedua, Ani Sandi dikabarkan hampir kehabisan dana kampanye. Untuk itu, Ani Sandi lebih memilih untuk berhemat kali ini dengan menargetkan dana kampanye hanya sebesar 19,8 miliar rupiah. Namun, hingga kini angka tersebut belum tercapai, sehingga membuat Ani Sandi harus mengeluarkan dana pribadi lagi. Anis memberikan dana sebesar 500 juta rupiah, sedangkan Sandi agak memberikan dana sebesar 7 miliar rupiah dengan status talangan. Selain mengeluarkan dana pribadi, Ani Sandi pun bergerilia mencari sumbangan. Keduanya pun diketahui telah mendatangi rumah ketua umum partai Gerindra, Rabowo Subianto, di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk meminta sumbangan dana kampanye. Sementara di kubu seberang, Ahok Jarot membuat kampanye rakyat untuk menggalang dana. Pada kampanye rakyat putaran pertama, Timses Ahok Jarot mengumpulkan dana kampanye dari masyarakat sebesar 60 miliar rupiah dari 10.385 orang penyumbang. Dari nominal 60 miliar tersebut, Ahok Jarot mengembalikan sisa dana kampanye sebesar 1,7 miliar rupiah kekas negara karena dana tersebut berasal dari sumbangan dana masyarakat yang identitasnya tidak jelas. Di putaran kedua ini, kampanye rakyat kembali digelar demi mendapat target modal kampanye sebesar 25 miliar rupiah. Baru dibuka selama dua minggu, sumbangan kampanye rakyat ini sudah menyentuh angka 12,3 miliar rupiah dengan total penyumbang yang berpartisipasi sebanyak 2.050 donatur. Dengan melihat strategi kampanye Ani Sandi yang polanya sama dan tergolong kuno melawan Ahok Jarot yang mempunyai gaya kampanye modern serta memiliki dana besar hasil sumbangan warga DKI Jakarta, dapatkah Ani Sandi memenangkan Pilgub DKI 2017 ini? Berikan pendapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.